Halo teman-teman selamat datang di channel youtube aku bersyukur Nah teman-teman semua hari ini aku bakal bagi beberapa pengalaman aku setelah memakai beberapa produk pelurus rambut pastinya Ya kalian tau sendiri lah teman-teman ya karena permasalahan rambut aku ya itu rambut aku keriting banget parah banget keriting ya Seperti kalian lihat nih ya rambut aku bener-bener keriting parah banget pake banget-banget parahnya Sumpah kalau misalnya mau foto itu aku bener-bener gak pede dengan kondisi rambut aku karena kalau kena matahari dari atas Rambut aku tuh keliatan gak rapi dan jelek banget udah muka aku gak bagus gitu ya gak ganteng gitu sadar gitu lah ya Tampak lagi rambut aku gitu kan jadi makin gak pede gitu kalau mau foto Nah gara-gara itu aku banyak banget coba-coba produk pelurus rambut Salah satunya bukan salah satu disini ada 4 produk yang udah pernah aku coba Aku bakal review dan share pengalaman aku ke kalian nih Nah kalau kalian bingung pilih produk yang mana nih dengerin video aku ya baik-baik disimak video aku Tapi ini semua aku pake sesuai dengan pengalaman aku pemakaian aku Jadi ini karena aku yang pake jadi aku yang tau gitu teman-teman ya Jadi jujur aja lah sama produknya gitu Nah pertama disini ada sampu yang ini nih yang viral banget ya Iklannya dimana-mana di sosial media itu rambut orang bisa dikibas Karena kibas ini yang dari awalnya itu rambut dekeriting parah Tapi setelah pake produk ini katanya di iklannya rambutnya langsung rapi banget Langsung lurus seru seru gitu lah ya teman-teman Nama produknya itu adalah sampu Sampu Sampurna ini Pelurus rambut katanya Harganya kemarin aku beli Rp110.000 itu dapat 3 item dimana terdiri dari 2 sampunya Dan satu lagi itu dikasih body washnya Nah buat kalian yang penasaran sama video silahkan klik di link di deskripsi Tapi teman-teman setelah pertama ekspektasi aku terlalu tinggi terhadap sampu ini Karena pemakaiannya itu simple Cuman kayak pake sampu biasa didiamin selama 10 menitan Nah rambutnya langsung lurus Gila gak semudah itu gitu kan Pake sampu bisa langsung lurusin rambut Tapi ternyata tidak teman-teman Produk ini sama sekali tidak bisa meluruskan rambut aku yang keriting banget Gak bisa sama sekali diluruskan Tapi satu sih kelebihan dari sampu ini yaitu Rasa mentol yang dingin banget di kepala itu Bisa tahan seharian gitu Bisa adem langsung kepalaku Iya itu emang Tapi kalau meluruskan rambut tidak Tapi kan produknya ini yang digembor-gembbor kena itu untuk meluruskan rambut Tapi selama sekali tidak bisa meluruskan rambutku yang keriting Jadi ini aku skip Teman-teman ya Nah ini produk yang pertama yang udah aku coba Nah yang kedua disitu ada produk Makarizu Teman-teman mohon maaf Gak ada benda yang lagi Aku ceritain aja ke kalian ya Nah produk Makarizu ini kan bisa kita beli ketengan yang harganya 20 ribuan gitu teman-teman ya Yang ketengan yang bisa sekali pake gitu Tapi ada juga yang untuk beberapa kali pake yang harganya 50 ribuan gitu Kalian bisa juga dapet tuh di tuku-tuku Indomaret atau Penalparmat Yang mudah banget untuk dapetin produk tersebut Nah pengalaman aku Maka itu produk yang mau pake Makarizu ini kan Ada dua step ya teman-teman Ada step satu, step dua ini pake ribet banget Terus butuh alat catok lagi ya kan Butuh alat pengering rambut, alat catok Pake ribet banget ya Terus pemakaiannya tuh harus 2 jaman dulu baru selesai gitu Duh lama banget bikin puyang Terus satu lagi aku gak suka dari Makarizu yaitu baunya Sumpah baunya tajam banget Menyengat banget di hidung aku teman-teman Makarizu ini gak sanggup gitu Cuman hasilnya oke sih emang meluruskan rambut ya kan Karena ada step satu, step dua ya kan Terus dicatok lagi apa gak makin bagus hasilnya kan Terus setelah pake itu pun Kalau kalian penasaran klik aja di link di deskripsi lagi Aku cantumin videonya juga Terus kalau misalnya apapun ya hasilnya memang bagus Tahan juga sekitar satu bulanan lebih itu tahannya Lurus di kepala aku, rambut aku lurusnya satu bulanan gitu lah pokoknya Kekurangannya ya bau tadi Bau banget aku gak sanggup kemarin teman-teman Sampai mau puyang kalau aku udah gini-gini Aku udah mau nyerah Tapi kira nanggung aku lanjutkan aja kemarin itu Terus baunya ya kan Satu lagi ini rontok Rambut aku rontok banget setelah pake produk tersebut Karena mungkin terlalu kuat mungkin ya Bahannya terus pake catokan lagi ya kan Jadi wajar sih rontok kemarin aku Rontok parah banget rontoknya Terus ketombe-n juga Nah itu tadi dia memang tahan lama sih ya Emang satu bulanan lebih gitu tahannya lurusnya Nah itu tadi ya produk yang kedua yang pernah aku coba Silahkan kalian klik aja linknya di deskripsi teman-teman Nah produk yang ketiga itu aku pake disini ada Fikaru ya Fikaru keratin antipris teman-teman Nah ini nih Ini aku beli di toko orange Harganya 145 ribu teman-teman Jadi ini bisa untuk beberapa kali pake teman-teman ya Ini masih ada sih isinya ya Kemarin udah pernah aku coba sebanyak berapa ya Satu Empat kali ada empat kali aku pake Karena ini pake aja cuman dikit-dikit aja Apalagi rambut aku kan pendek gitu Sedikit Jadi butuhnya cuman dikit-dikit aja dipake kepala aku Nah review jujurnya ya teman-teman ya Selama pake Fikaru ini emang hasilnya bagus Rambut jadi lurus Rambut jadi lurus Gak bakal gak kaku Hasilnya ini bener-bener gak kaku teman-teman Kalau dimakai rizu hasilnya kaku banget kan Ini gak kaku sama sekali Terus pemakaiannya mudah Baunya juga harum gitu Gak menyengat baunya Terus pemakaiannya memang ini juga butuh alat catok teman-teman ya Jadi ini kayak cuman butuh di pakein nih kan Oh kalau kalian mau tau cara pemakaiannya Langsung aja klik di link di deskripsi teman-teman ya Disitu lengkap banget cara pemakaiannya Ini pake alat catokan Ini kelebihannya sih wangi Terus tahannya nih ya Ini satu kekurangannya sih Rambutnya tuh tahannya cuman 3 harian doang teman-teman Gak tahan 1 minggu sih Gak nyampe 1 minggu aja gitu Cuman 3 hari rambutnya langsung kembali keriting lagi sih Emang ini rambut perenak dipake sih Ringan di kepala sih Cuman ya itu Cuman 3 hari aja tanya setelah itu Rambutnya kembali lagi kembang keriting gitu kan Cuman ya itu sih Aku juga bingung sama perenaknya ini Padahal ini udah bagus banget sih Cuman sayang gitu Hasilnya cuman bentaran doang 3 harian aja sih gitu Ya itulah ini harganya 145 ribu teman-teman Masih worth it sih Tapi kalau misalnya di rambut kalian keritingnya gak terlalu parah Mungkin produk ini cocok sih Karena lurusnya tuh alami banget gitu Lebih alami daripada produk yang sebelumnya Ini tuh oke gitu Oke sih ya Kalau menurut aku Cuman ya itu ya Rambut aku selapang Kemarin rontok juga Rontok Rontok Lumayan Dan lumayan rontok Terus ketombean juga Itulah dia produk dari Vicaru Vicaru ini Ini juga viral banget teman-teman Jadi teman-teman Yang terakhir nih Yang produk keempat yang aku coba Disini ada Mr. Hair Mr. Hair ini juga punya 2 produk Eh beneran Tapi 2 step Ada step 1 Dan ini step 2 nya Ini harganya kemarin aku beli 100 ribu teman-teman Pas 100 ribu pas aku beli di toko orange juga Disini ada step 1 ya Disini gimana ya Cara pemakaian itu sama banget Kayak Makai Zio juga sih Nah kalau kalian penasaran sama cara pemakaiannya Langsung klik lagi link di deskripsi teman-teman Nah kalau untuk produk yang satu ini tuh Aku hasilnya suka banget sih hasilnya Hasilnya suka Karena hasilnya ini lumayan tahan lama juga Mungkin nanti sekitar 1 bulan juga ini mungkin tahan Asalkan kalian tuh rawat rambut kalian ya Kalian rawat lah rambut kalian Atau kalian mau pengen tau cara ngerawat rambutnya setelah pake produk ini Langsung klik di deskripsi teman-teman Nah itu aku cantumin linknya Untuk kalian tonton teman-teman Semoga bermanfaat juga video untuk kalian Nah kalau ini produknya baunya sih Sama kayak Makarizo teman-teman Cuman gak sebau si Makarizo Misalnya Makarizo 101 10 baunya Ini bisa di nomor 8 si baunya Mirip baunya Cuman gak separah Makarizo si baunya Terus ya pemakaiannya juga harus pake alat catok juga teman-teman Jadi mau gak mau emang harus ada alat catok sih untuk lurus maksimal gitu Nah produk ini juga viral banget Aku liat-liat banyak yang nge-review juga hasilnya bagus sih Dan aku suka juga dengan hasilnya Karena rambut kita tuh ya Lurusnya tuh sedikit lebih alami Ya lebih soft gitu ya Lebih alami aja Gak kaku gitu Asalkan kalian pandi nyatoknya teman-teman yang tepat ya Jangan nyatok itu lurusin Zup 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 Jangan Tapi kasih volume di depannya kayak gini Kayak diputar dikit gitu di depannya Agar gak kayak kaku gali gitu Pas di catok teman-teman Itu treatment catok sih kalau menurut aku Terus ya setelah itu jangan sering-sering sampoan teman-teman ya Nah produk Mr. Hair ini Mr. Hair ini teman-teman Bagus di rambut aku Ini hasilnya juga oke banget di rambut aku Ini baru-baru ini aja sih aku coba teman-teman Dan aku mau bilang sama kalian juga nih Kalau misalnya kita udah pake ini tuh harus dirawat sih intinya Terus apalagi ya kalau kekurangannya sih Aku belum tau juga sih kekurangannya teman-teman Kemarin kalau rontok rambut aku pake ini Rontoknya sedikit aja sih rontok tapi rontok Tapi gak salah parah gitu rontoknya enggak Cuman dikit aja rontoknya Entah mungkin karena masih pertama kali aku pake juga Tapi ini oke banget gitu produknya Aku coba gitu Jadi Nah oke sih Kalau yang ini aku suka Sama yang ini aku suka Ini bukan endorsement teman-teman ya Ini aku hasil Pake sendiri review Jujur sendiri teman-teman Nah itu dari teman-teman Empat produk yang udah aku coba Selama Selama inilah pokoknya ya Ya rambut keriting Emang se Kesel itu sih Kalau foto jelek banget gitu Nah semoga video ini Bermanfaat untuk kalian teman-teman Dan kalian bisa menentukan produknya Yang mana yang ingin kalian coba teman-teman ya Jadi kalau menurut aku sih masih okean Okean yang ini sih ya masih ya Cuman baunya sih aku gak sanggup juga sih Cuman ya harus ada effort gitu kan Kalau mau bagus ya ada effortnya gitu Nah mungkin sampai disini dulu video teman-teman Semoga video-video ini bermanfaat Jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian Dan semoga yang punya rambut keriting Selesailah masalahnya Terhempaskan rambut keritingnya gitu kan 10 gelombang kanan dan 10 gelombang kiri Dan sampai disini dulu video ini teman-teman Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini Jangan lupa di share video ini ke teman-teman Kalian yang punya masalah rambut Rambut dan keriting ngembang tuh Wajib banget nonton video ini Dan tau produk-produk Apa aja yang cocok untuk dipakai Sampai disini dulu video teman-teman Sampai jumpa di next video Kepasih tentunya Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Dan selalu support